Halo anak-anak, selamat datang di Artclass FVRN School bersama Mr. Hido dan hari ini kita akan menyelesaikan gambar kita yang kemarin dengan beberapa teknik dan hasilnya nanti akan seperti ini jadi tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian bisa mengikuti caranya dengan baik dan benar oke selamat mencoba dan selamat menonton oke untuk lanjutan video minggu kemarin Mr. sudah memberikan kalian tugas untuk memberikan warna kuning pada sisi sawahnya sekarang tugas kalian adalah mencampur warna ini dengan warna, bisa menggunakan warna biru gelap ataupun hijau gelap, jadi terserah kalian nanti warna kuning ini akan kita tiban semua dengan warna gelap ini di sini Mr. akan menggunakan warna biru coba ya kita tes dulu oke, nah warna biru ini akan Mr. tutup pada bagian semua sawahnya oke, dan untuk videonya akan Mr. percepat nanti kalian bisa lihat hasilnya langsung nah disini kalian sudah lihat warna kuningnya sudah Mr. tutup dengan warna biru gelap dan apabila kalian ada yang bertanya Mr. disini tadi ada garis-garisnya gimana ya nah nanti untuk garis ini kita akan tebalkan dulu dengan pensil tracing ya yang sudah ada di dalam dengan crayon Fabric Castle 48 warna disini Mr. akan memberikan garis tipis ya mengikuti garis pertama yang sudah kalian buat jadi satu warna yang tadi warna biru tadi usahakan jangan terlalu tebal ya biar kalian bisa melihat garis yang kemarin kalian buat seperti ini atau misalkan Mr. garisnya aku nggak bisa kelihatan nih yaudah buat se... apa... buat yang baru garis yang baru nah sebisa mungkin seperti ini kelihatannya oke kemudian kita akan menggunakan ini nah ini adalah kita menggunakan teknik gravito gravito itu kita menggambar dengan ujung runcing pada nah kalau kalian mempunyai kema apa Fabric Castle kemasan jiran kemasan itu ada alat seperti ini ujungnya ini bisa kita gunakan untuk menggambar sawah-sawahnya disini seperti roofie seperti gambar yang ini ya nah disini kalian akan bisa melihat buat sebanyak mungkin karena akan hasilnya nanti akan lebih bagus oke kelihatannya oke coba mister lebih dekat nah dihasilkan seperti ini kalau misalkan kalian alatnya kehilangan atau kalian gak punya alatnya kalian bisa menggunakan lidi ataupun jarum ataupun pulpen yang mungkin sudah tidak digunakan atau yang sudah tidak ada isinya nah karena ini teknik ini menggunakan benda-benda yang agak runcing ya tapi mister sarankan jangan tekan terlalu kencang karena nanti kertasnya akan rusak oke disini kalian bisa lihat hasilnya oke mister akan coba penuhi semua sampai bagian sini nanti kalian bisa lihat hasilnya langsung oke biar lebih jelas nah ini hasilnya setelah kita berikan teknik segera fito kelihatannya nanti kalau untuk garis-garis pensil ini yang pager-pager ini kalian tabrak-tabrakin aja dulu nanti setelah kalian selesai membuat sawahnya bisa kita tracing lagi oke dan untuk bagian berikutnya kita menggunakan teknik yang sama tetapi untuk warnanya disini mister akan coba ganti dengan warna hijau gelap biar untuk sawah yang ini dengan sawah yang ini warnanya agak sedikit beda oke kalian nanti bisa lihat hasilnya nah ini setelah tertutup warnanya dengan warna hijau gelap sebisa mungkin untuk warna kuningnya kalian tutup ya kalau misalkan masih kelihatan sedikit itu gak masalah tapi intinya ini harus tertutup karena kalau tidak tertutup untuk teknik segera fito ini gak akan berhasil oke misalkan kalian mau mulai lagi untuk membuat sawah-sawahnya menggunakan ujung lancip nah seperti ini misalkan mister aku takut salah nah ini gak usah takut salah karena bagian segera fito ini hanya mengenai bagian sawahnya saja untuk warna kuning yang dibandingkan warna hijau karena misalkan kalian keluar garis untuk melewati sawah nah dia gak akan berpengaruh ya jadi hanya berfungsi pada sawahnya saja oke misalkan kalian bertanya lagi mister kalau salah gimana nah kalau salah kalian bisa tutup lagi dengan warna hijau yang tadi oke kemudian nah padinya yang salah tadi kalian buat hilang kalau kalian bisa membuat dari ulang lagi tapi jangan terlalu sering karena akan merusak kertas nantinya oke kelihatannya oke buat aja seperti huruf V dan tidak usah terlalu rapih yang penting kalian mengikuti garis yang tadi kalian sudah buat garis ini adalah batas-batasnya atau layer-layernya kalian bisa membuat seperti huruf V atau huruf W boleh oke seperti ini kelihatannya nah hasilnya akan jadi seperti ini setelah kita berikan teknis graf itu tapi ini belum selesai ya kita akan mewarnai semuanya setelah itu kita akan mewarnai ujung pinggir-pinggir jalannya bukan di jalannya bukan bagian jalannya tapi kita di pinggir-pinggirnya disini mister hanya menggunakan mungkin satu warna saja itu warna kita coba warna hijau tapi hijaunya hijau terang ya kita beri warna pada pinggir-pinggirnya untuk bagian ini disini ada rumput-rumputnya ini bukan teknis grafito karena kita menggunakan pensil nanti kita akan tracing untuk rumputnya biar kelihatan untuk pinggir jalannya sudah selesai kemudian kita akan mewarnai area sini karena ini temanya pegunungan jadi disini mister akan membuat jalanannya itu seperti tanah kita akan menggunakan warna coklat coklat seperti ini ya dengan kita mix dengan warna agak krem seperti ini untuk pembelian warna coklat sendiri sebenarnya bebas kalian bisa menggunakan warna yang lebih gelap atau lebih terang tapi mister menggunakan warna ini dan untuk cara mewarnai nya seperti ini saja jadi untuk jalanannya ini kita akan bagi dua seperti ini dan untuk penggunaan warna gelap kita lebih banyak disini sedangkan untuk warna terang kita bagi disini oke kita akan mulai mewarnai dari ujung sini sampai ke bawah setelah selesai kita warnai dengan warna gelapnya kita akan campur dengan warna terang disini penggunaan gradasinya dua warna 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 gelap dan terang oke sudah selesai mister campur dan misalkan disini di kertas kalian sudah sedikit kotoran setelah tadi kita menggunakan tenix graph itu karena ada kotoran-kotoran crayon yang keluar dari kertas jadi kita harus bersihkan dulu yang bisa bersihkan seperti ini atau ditiup atau menggunakan tisu tapi jangan terlalu tekan cukup diusap pada kertasnya saja jangan terlalu tekan dan untuk bagian selanjutnya kita akan mewarnai ini ada bagian semak-semak kita akan mewarnai dengan gradasi tiga warna mister akan pilih warnanya dulu nah disini mister menggunakan gradasi tiga warna hijau gelap sedang dan terang untuk pemilihan warna hijau sendiri kalian bisa pilih secara bebas tidak harus sama dengan mister tapi disini mister menggunakan hijau gelap seperti ini untuk mewarnainya kita buat garis dulu seperti ini mengikuti bentuk dari semak-semak gelap disini juga gelap kemudian ambil warna sedang oke seperti ini kita beri tanda lalu disini juga kita beri tanda lagi untuk warna sedangnya dan untuk warna terangnya pasti disini jadi kita tidak perlu kasih garis lagi oke pertama kita akan mewarnai yang ini dulu menggunakan warna hijau gelap oke setelah warna hijau gelap kita akan campur dengan warna hijau sedang disini dan terakhir kita campur dengan warna hijau paling terang nah ini adalah hasilnya setelah semuanya kita beri warna dan tapi ini bukan terakhir ya kita masih ada lagi sekarang kita akan tracing dan untuk tracing ini mister akan kasih tipsnya dulu kita akan mulai tracing dari bagian paling atas yaitu awan gunung kemudian semak-semak yang ada disini lalu turun ke tengah sini dan terakhir adalah semak-semak ya disini mister akan mulai dari awan dan kalian nanti bisa lihat hasil akhirnya nanti setelah ini oh iya mister ingatkan lagi untuk tracing ini berlaku untuk garis-garis pensil yang sudah kalian buat tanpa terkecuali ya pokoknya semua garis pensil harus kalian tutup dengan tracing seperti ini oke dan setiap kali kalian tracing dan pensilnya akan kotor seperti ini nah ini harus kalian bersihkan dengan tisu jadi tidak boleh kotor karena apabila kotor kalian akan kesulitan untuk tracing gambarnya dan kertas kalian juga akan kotor karena gambar yang bagus itu adalah gambar yang pertama warnanya itu colorful dan kedua tracingannya pun harus rapih apabila warnanya bagus tapi tracingannya jelek pasti gambar kalian nanti akan terlihat jelek jadi sebisa mungkin tracing kalian harus rapih mengikuti garis-garis pensil yang sudah kalian buat dan apabila pensil kalian tumpul karena kan garis tracing ini pasti banyak dan pensil kalian tumpul atau kotor itu langsung dibersihkan kemudian kalian raut ya karena pensil ini harus tajam selalu tajam saat kalian melakukan tracing nah ini adalah hasilnya mister sudah tracing oke dan untuk tambahannya setelah kita tracing kalian bisa membuat tambahan seperti disini mister akan menambahkan burung burung sedang terbang cukup membuat seperti huruf V seperti ini atau membuat seperti V tapi agak sedikit lebar jadi disini mister akan membuat kawanan burung sedang terbang jaraknya berdekatan kemudian ada sebelah sini juga oke dan untuk tambahan awannya kita akan membuat awan seperti ini oke kelihatannya dan untuk semak-semaknya disini juga kita akan kasih sedikit nah seperti ini karena gambar ini tidak boleh terlalu kosong jadi kita harus kasih sedikit efek-efeknya nah disini juga untuk jalan karena ini tanah jadi kita buat jalannya ini tidak rata jadi kita buat sedikit efek lagi seperti ini menandakan kalau jalanannya ini tuh belum diaspal ya jadi masih berupa tanah misalkan buat bundok seperti ini garis yang tidak rata tapi kalian membuatnya harus mengikuti alurnya ya dan yang terakhir adalah bagian pada semak-semak yang sama seperti yang ini kita buat seperti ini dan pada bagian gunungnya mungkin kita akseptasi sedikit seperti ini biar terkesan gunung ini terlihat jauh baiklah anak-anak ini adalah hasilnya setelah semua kita selesaikan untuk mewarnai untuk tracingnya dan gravitonya terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa pada video selanjutnya selamat belajar dan tetap semangat selamat menikmati